Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan dari mana sih asal dari kabel netral ini Sekarang saya akan menjelaskan apa sih beda kabel netral dan kabel grounding Yang sudah jelas yang ada di instalasi rumah Ini adalah jalur jaringan dari PLN ke rumah kita Yaitu ada dua kabel ya yang masuk ke rumah yaitu yang pasa dan netral Kita permudah lagi Nah ini adalah jaringan PLN atau daleman dari trapo Yang sudah saya bahas di video sebelumnya Untuk netral itu ngambil dari titik tengah belitan star yang sisi sekunder Kita sudah tahu netral itu dari mana Dan saya akan bahas grounding Grounding itu ada dua ya Jadi yang pertama grounding yang kita buat sendiri di instalasi rumah Dan grounding yang langsung dari trapo itu sendiri Dan disini bisa kita lihat Untuk netral yang dari titik tengah ini ya Yang belitan star Digabungkan dengan grounding yang masuk ke tanah Kenapa sih harus digrondingkan? Pembahasannya nanti saja saya akan fokuskan Beda dari netral dan grounding Oke kita permudah lagi Lihat teman-teman Nah ini terlihat lebih simple sekali ya Jadi ini dari jaringan PLN Dan ini yang berada di instalasi rumah kita Saya contohkan Jadi untuk pasa netralnya Disini saya ambil dari pasa T Dan netralnya ngambil dari titik tengah belitan star trapo Yang dimasukkan ke instalasi rumah Lihat ada dua kabel pasa dan netral Lalu disini dimasukkan ke MCB box Yang dimana kita hubungkan langsung ke stop kontak Jadi dari MCB box ke stop kontak Lalu ke beban kulkas Saya contohkan disini bebannya kulkas Bisa kita lihat teman-teman Di KWH meter itu Untuk grounding itu disatuin Kenapa sih harus disatuin? Pembahasannya nanti saja Kita fokuskan di netral dan grounding Di MCB box ini Digabungkan juga dengan grounding dari KWH meter Dan dimasukkan langsung ke tanah Nah yang jadi pembahasan kita kali ini Apa sih bedanya netral dengan grounding? Disini ada dua grounding yang dimasukkan ke tanah Jadi fungsi dari kabel netral ini yaitu Sebagai arus balik dari trapo Yang mengalir ke beban Lalu balik lagi ke trapo Dalam kondisi normal Nah terus fungsi grounding apa? Grounding itu berfungsi sebagai Pembawa arus bocor dari instalasi rumah Yang dimasukkan ke tanah Lalu dikembalikan lagi ke trapo Oke saya akan bahas lebih simple lagi Supaya teman-teman paham Nah teman-teman bisa dilihat Ini adalah aliran arus yang dari trapo Balik lagi ke trapo Perlu diingatkan suatu rangkaian instalasi rumah Akan ada arusnya jika instalasi rumahnya berbeban Contohnya disini saya menyalakan kulkas Otomatis untuk kulkasnya menyala dan ada beban di instalasi rumah Maka dari itu arusnya mengalir dari trapo sini Lihat Dari trapo sini Langsung masuk ke kulkas Kulkasnya menyala dan membalikan arus ke trapo Ini adalah rangkaian instalasi rumah yang normal Tanpa ada masalah Jadi fungsi netral sudah Lihat kan teman-teman Untuk membalikan arus ke trapo Bayangkan disini jika tidak ada kabel netral Maka yang akan terjadi Si kulkas ini tidak akan menyala Hanya tertahan disini Itu pun tidak akan ada arus Karena netralnya tidak ada Tegangannya hanya sampai stop kontak saja Kalau tidak ada kabel netral Oke selanjutnya kabel grounding Kabel grounding itu seperti yang sudah tadi saya bahas Sebagai pembawa arus bocor yang berada di instalasi rumah Intinya mah instalasi rumahnya ada masalah gitu ya Ada yang bocor Jadi dibalikinnya sama si grounding ini Lihat teman-teman untuk jalur arusnya Saya contohkan di kulkas ini mengalami arus bocor Atau yang sisi pasanya ini terkelupas Dan terhubung ke bodi kulkas Apa yang terjadi lihat Nah teman-teman Bisa kita lihat Jika si pasanya ini yang masuk ke kulkas Terjadi pengelupasan Dan tersentuh ke bodi kulkas Maka bodi kulkas ini akan bertegangan Ketika si bodi kulkas ini bertegangan Karena ada tahanan otomatis akan mengalirkan arus Dan arus pun dari pasanya yang bocor ini Dari bodi kulkas Mengalir ke grounding Lihat Mengalir ke grounding Lalu dimasukkan ke tanah Dari tanah sini langsung balik lagi ke trapo sini Karena tujuan arus itu dari trapo Ya balik lagi ke trapo Nah sudah jelas kan teman-teman Fungsi dari grounding itu Pembawa arus bocor Sehingga Kalau groundingnya Ini sangat sempurna Di bawah 5 ohm Jadi ketika kulkas bertegangan Akan otomatis Jika kita pegang Tidak akan tersetrum Penjelasannya sudah saya share di video sebelumnya Nah disini kan Ada yang masuk ke KWH meter arusnya nih Teman-teman Nah inilah fungsi dari penggabungan Netral dan grounding di KWH meter Ini sudah sistem yang dianjurkan PLN Jadi ketika di kulkas mengalami arus bocor yang sangat besar Si arusnya masuk ke KWH meter Maka KWH meter ini akan mendeteksi adanya arus bocor yang besar Sehingga kenapa sih Jika digabungkan grounding dari KWH meter ke MCB Box Sering terjadi error atau periksa Karena instalasi rumah kita jelek Atau tidak bagus Penjelasan singkat aja ya Tentang di KWH Untuk netral dan grounding digabung Nanti saya akan pisah sendiri videonya Supaya teman-teman lebih jelas Baik Jadi hanya segitu Untuk membedakan Apa sih perbedaan dari netral dan grounding Terima kasih teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada yang belum paham Silahkan komentar di bawah Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Oke lanjut